Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik ketemu lagi bersama saya pada video kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat yaitu melingkupi bilangan berpangkat positif, berpangkat 0, berpangkat negatif dan sifat-sifat bilangan berpangkat kita masuk ke bilangan berpangkat atau juga sering disebut dengan bilangan eksponen bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan dimana bilangan dapat berpangkat bulat positif, 0 maupun bilangan bulat negatif secara sederhana penulisan bilangan jadis ini adalah sebagai berikut kita lihat disini A pangkat N sama dengan A gali A gali A gali A sebanyak N faktor jadi disitu dituliskan A pangkat N jadi nanti misalkan disini misalkan, maaf, saya tuliskan disini misalkan 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali sebanyak 3 kali nah disini A adalah sebagai bilangan pokok atau basis kemudian N sebagai pangkat atau eksponen kita masuk ke contoh soal A 3 pangkat 4 disini kita coba kerjakan dulu saya ganti warnanya 3 pangkat 4 berarti 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 4 kali tinggal kita kalikan yaitu hasilnya 81 kemudian yang B negatif 4 dipangkatkan 2 karena disini di dalam kurung maka negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya negatif kali negatif hasilnya positif kemudian yang C negatif 4 pangkat 3 di dalam kurung jadi disini negatif 4 dikali negatif 4 dikali negatif 4 hasilnya adalah negatif kali negatif positif positif kali negatif pasti negatif hasilnya 64 jadi teman-teman tolong diingat kalau dia dipangkatkan genap ya pasti hasilnya positif kalau dia pangkatnya ganjil ya hasilnya pasti negatif kemudian yang D silahkan diperhatikan disini disini tidak ada tanda kurungnya ya negatif 2 pangkat 4 nah ini tanpa kurung ya teman-teman disini berarti negatifnya tidak ikut dipangkatkan jadi dia di luar ya dia tidak diikut dipangkatkan yang dipangkatkan hanyalah 2 berarti disini nanti 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 jadi beda ya nanti dalam kurung atau tidak nanti hasilnya akan berbeda jadi disini hasilnya tetap negatif 2 pangkat 4 hasilnya 16 jadi ini hasilnya negatif 16 kemudian kita masuk ke sifat-sifat bilangan berpangkat nomor 1 A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat N jadi misalnya kalau disini ini A adalah sebagai bilangan pokok atau basisnya disini sudah sama ya basisnya sudah sama maka pangkatnya kita tinggal menambahkan jika dia dikalikan jadi tinggal menambahkan saja pangkatnya sebagai contoh 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3 maka hasilnya 2 pangkat 2 ditambah 3 hasilnya adalah 2 pangkat 5 gampang ya berikutnya di bawahnya saya kasih contoh misalkan disini 8 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2 sama dengan berapa kita lihat disini ya teman-teman 8 ini belum sama kemudian 4 ini juga belum sama basisnya maksud saya jadi 8 dan 4 ini basisnya belum sama maka kita harus menyamakan dulu basisnya atau bilangan pokoknya nah disini ya 8 ini kita ubah menjadi basisnya 2 2 pangkat 3 ya 8 itu kemudian dipangkatkan lagi 2 kemudian dikalikan 4 basisnya berapa kita ubah menjadi basisnya 2 juga menjadi 2 pangkat 2 dikwadratkan dipangkatkan 2 ya nah disini hasilnya adalah 2 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4 nah karena basisnya sudah sama ya maka kita tinggal menunjumlahkan pangkatnya saja ya 2 pangkat 6 ditambah 4 maka hasilnya adalah 2 pangkat 10 begitu ya teman-teman kemudian nomor 2 A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N jadi kebalikannya tadi kalau basisnya sudah sama dan dia dikalikan maka tinggal menjumlahkan pangkatnya nah kalau yang ini dibagi maka kita tinggal mengurangkan saja ya teman-teman pangkatnya kita tinggal kurangkan saja pangkatnya nah kita berikan soal contoh soal ya yang udah 5 pangkat 7 ya dibagi 5 pangkat 5 maka hasilnya 5 pangkat 7 dikurangi 5 hasilnya adalah 5 pangkat 2 gitu gampang ya insya Allah gampang berikutnya nomor 3 kita masuk ke sifat yang ketiga dalam kurung A pangkat M dipangkatkan lagi N jadi hasilnya A pangkat M kali N jadi ini dikalikan ya teman-teman jadi tinggal dikalikan saja M kali N begitu sebagai contoh adalah 2 B kuadrat ya pangkatkan 5 ya kita pangkatkan masing-masing berarti 2 pangkat 5 kemudian B pangkat 2 ya pangkatkan 5 nah ini dia dia harus dikalikan nah ini 2 pangkat 5 32 B pangkat 2 dipangkatkan lagi 5 berarti tinggal dikalikan pangkatnya B pangkat 10 kemudian nomor 4 A dalam kurung A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M ya kita berikan contoh disini 2 B pangkat 3 Ki pangkat 3 dipangkat lagi 2 maka hasilnya berapa 2 pangkat 2 P pangkat 3 dipangkat lagi 2 Ki pangkat 3 dipangkat 2 hasilnya adalah 4 P pangkat 6 Ki pangkat 6 kemudian lanjut kita masuk ke sifat yang nomor 5 seperti ini sifat yang kelima dalam kurung A per B dipangkat M sama dengan A pangkat M dibagi per B pangkat M dimana B tidak sama dengan 0 kita berikan contoh disini 2 per 3 dipangkatkan 2 maka kita pangkatkan masing-masing 2 pangkat 2 per 3 pangkat 2 hasilnya adalah 4 per 9 kemudian yang nomor 6 sifat yang ke-6 adalah A pangkat 0 sama dengan 1 jadi semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 sebagai contoh 3 pangkat 0 ya ini 1 hasilnya kemudian min 1 pangkat 0 hasilnya juga 1 kemudian nomor 7 A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M kita cari soal ya contohnya 2 pangkat min 3 ditambah 2 pangkat min 2 gitu hasilnya kita cari supaya dia berpangkat positif maka kita ubah jadi pangkat positif dulu supaya dia pangkatnya positif maka kita ubah dulu ya 1 per 2 pangkat 3 seperti itu ditambah dengan 1 per 2 pangkat 2 nah ini sudah menjadi pangkat positif kemudian kita hitung hasilnya 2 pangkat 3 adalah 8 2 pangkat 2 hasilnya 4 nah kita samakan dulu penyebutnya kita tidak bisa langsung menjumlahkan tapi kita samakan dulu penyebutnya 1 per 8 ditambah ini per 8 ya 2 ya disini hasilnya adalah 3 per 8 begitu teman-teman insyaallah semoga bisa dipahami terima kasih syukuran jazakumullah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati